Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di AINU Sumbut Inspiring and Informatif Pemirsa setelah diminta warga melalui media sosial untuk datang membantu tetangga salah satu mereka yang mengalami kesusahan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga langsung mendatangi dan mengunjungi sejumlah warga prasejahtera di Jalan Rawa 1 Gang Sedar, Kelurahan Tegal, Sari Mandala 3, Kecamata Medan, Denai, Rabu Sore Selain memberikan sembako kepada warga sekitar, Ketua DPRD Partai Gerinda Kota Medan ini juga memastikan dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan jalan di lokasi yang sama karena sudah sangat meresahkan warga Pembangunan jalan ini sebelumnya merupakan perjuangan Iwari Tonga di lembaga legislatif Kunjungan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga di Jalan Rawa 1 Gang Sedar, Kelurahan Tegal, Sari Mandala 3, Kecamata Medan, Denai, Rabu Sore disambut antusias warga sekitar terutama kalangan ibu-ibu yang sudah menantinya Iwari Tonga hadir di tempat ini untuk memenuhi permintaan warga sekitar yang sebelumnya memintanya datang melalui media sosial Instagram guna membantu seorang nenek janda berusia 87 tahun yang tinggal berdua bersama anaknya yang hidup dalam kesusahan Setelah menyapa warga sekitar Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga langsung menuju kekediaman wanita sepuh yang tinggal di rumah sangat sederhana di Gang Sedar bersama anaknya yang juga sudah lanjut usia Saat bertemu dengan keduanya Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga langsung menanyakan kondisi kesehatan mereka dan mata pencarian mereka untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari Rosida anak wanita sepuh tersebut menjawab kalau dirinya bekerja sebagai tukang gosok uap di konveksi pakaian dengan upaya yang pas-pasan untuk menutupi kebutuhan hidup bersama ibunya Meski sudah sepuh ibunya hanya mengalami gangguan pendengaran Bahkan saat ditanya Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga berapa usianya wanita sepuh tersebut masih bisa menjawab kalau usianya kini sudah 87 tahun dan memiliki 3 orang anak dengan cucu berjumlah 12 orang dan cicit 5 orang Sebagai bentuk keprihatinan dan kepeduliannya Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga yang juga Ketua DPRD Partai Gerinda Kota Medan ini pun memberikan bantuan sembako kepada mereka Wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan atau DAPIL 4 pada pemilihan legislatif 2019 yang meliputi Kecamatan Medan Denai, Medan Area, Medan Kota, dan Medan Amplas ini juga menyampaikan kepada kedua wanita itu Jika sakit langsung pergi berobat ke rumah sakit dengan cukup menunjukkan KTP karena pemerintah Kota Medan sudah mulai memperlakukan program Universal Head Coverage atau UHC pada tanggal 1 Desember 2022 dimana cukup dengan menggunakan KTP masyarakat Kota Medan sudah bisa berobat secara gratis di seluruh rumah sakit di Kota Medan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Rosida mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga yang peduli dan telah datang mengunjungi mereka Rosida mengatakan ia hanya berdua tinggal di rumah yang mereka kontrak itu bersama ibunya yang sudah berusia 87 tahun sedangkan dua saudaranya jauh dari mereka dan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari ia bekerja sebagai tukang gosok uap sehat? 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 sehat pagi jam 8 pagi pulang jam 7 jadi disini rumah sendiri atau nyewa? nyewa semua bagian sini nyewa pak tidak sudah lama lagi apa warga? oh setelah mengunjungi wanita sepuh berusia 87 tahun yang tinggal bersama anaknya tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga mendatangi satu persatu warga di lingkungan Gang Sedar yang mayoritas masyarakat prasejatera juga sambil menyapa mereka anggota legislatif yang dua periode berturut-turut menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan ini juga memberikan bantuan sembako kepada masing-masing warga di Gang Sedar kurangan Tegal Sari Mandala 3 yang ini Nek ya ya sehat ya Nek sehat ya Nek sehat ya Nek ya ya sama tulis ya 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 dalam kunjungannya ini Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga juga mendengarkan berbagai keluhan yang disampaikan warga sekitar mulai dari persoalan administrasi kependudukan, masalah sosial hingga pelayanan kesehatan yang dibutuhkan warga dari pemerintah Kota Medan pimpinan Dewan Rama dan Murah Senyum ini pun menjelaskan satu persatu penyelesaian masalah yang dibutuhkan warga dari pemerintah tersebut ya ya ini apanya bulanya biar manis, biar makin manis ibu berupanya ya 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 oke kependulian Wakil Ketua DPRD Kota Medan terhadap warga prasejatera di Jalan Rawa Satu Gang Sedar itu membuat warga senang warga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga yang telah memberikan mereka sembako warga berharap dan mendoakan agar Iwari Tonga kedepannya dapat menjadi pejabat yang lebih sukses lagi karena peduli dengan rakyat kecil ini anak dua enggak Pak Anadi, anak saya dah udah ini sekolah sekolah ini ini anak Anadi kami senang Pak Bapak Iwari Tonga peduli sama rakyat-raakyat kecil yang di bawah ini telah memberikan beras berupa beras gula gitu Pak kepada kami semua mudah-mudahan Bapak Iwari Tonga jadi pejabat yang sukses Pak yang ngerti sama orang susah-susah seperti kami gitu Pak hai hai apa juga iya 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 Mungkin udah bisa-bisa semua. Enggak apa-apa, nanti bisa minta datanya, kakaknya. Usai memberikan sembako kepada warga prasejahtera di Gang Sedar, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga yang ingin beranjak pulang, langsung disambut ibu-ibu yang sudah banyak pengenalnya di Jalan Rawa 1. Momentum pertemuan dengan anggota legislatif peraih suara terbanyak di DPRD Kota Medan pada Pilek 2019 ini pun tidak disiasiakan mereka. Para emak-emak ini pun menanyakan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga tentang tunggakan iuran BPJS Kesehatan serta keluhan warga tentang pelayanan rumah sakit di Kota Medan terhadap pasien BPJS PBI. Menanggapi pernyataan warga tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan menjelaskan, jika saat ini warga Kota Medan tidak perlu lagi takut dengan tunggakan iuran BPJS karena pemerintah Kota Medan sudah menerapkan program UHC, di mana cukup dengan menunjukkan KTP warga sudah berobat gratis baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta di Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Ritonga juga meminta warga kalau ada menemukan rumah sakit di Kota Medan yang mempersulit pasien BPJS silakan lapor kepada dirinya ataupun ke rumah juang di Jelan Menteng Raya, Kecamata Medan Denai yang merupakan markas tim pemenangnya. gratis di semua rumah sakit yang di Kota Medan. Kalau di semua rumah sakit, pelayanannya Pak sedang pakai BPJS saja, pelayanannya kadang suka-suka ancor untuk rumah sakit, apalagi pakai KTP doang. Nggak ada, nanti rumah sakitnya mana yang nggak beres lapor saja ke kita. Sama semua ya, karena juga gratis itu juga yang bayar PEMPU. Selain memberikan sembako kepada warga praseja terang, kunjungan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Ritonga di Jalan Rawa 1, Kurhan Tengah Sari, Mandela 3, Kecamata Medan Denai ini juga untuk memastikan perbaikan Jalan Rawa 1 yang sedang dikerja di Kinas PU Kota Medan. Sebelumnya, kondisi Jalan Rawa 1 mengalami rusak parah bahkan saat hujan Jalan Rawa 1 dipenuhi keubangan kerbau dan banjir. Namun berkat perjuangan Iwari Ritonga di lembaga legislatif yang dipimpinnya, perbaikan Jalan Rawa 1 terrealisasi tahun ini. Warga mengaku selama bertahun-tahun mengeluhkan kondisi Jalan Rawa 1 yang rusak parah dan kini Jalan Rawa 1 sebagian sudah mulus setelah di hot mix, sedangkan sebagian masih dalam pengerjaan pengaspalan. Warga Jalan Rawa 1, Kelurahan Tengah Sari, Mandela 3, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Ritonga. Berkat usulan mereka sampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Ritonga, Jalan mereka kini diperbaiki. Tanggapan warga, sangat terima kasih kepada Pak Iwari Ritonga, karena pada saat sebelumnya jalan kami tampu buruk, dan sekarang mulai terrealisasi dengan pengasparan Ormit. Kami mengucapkan semuanya, banyak terima kasih kepada Pak Iwari Ritonga. Sebelumnya sudah pernah diajukan, Pak, ke pemerintah Kota Medan Iwari Ritonga? Oh, sudah, sudah banyak diajukan, tapi belum terrealisasi, cuman baru inilah terrealisasinya, Alhamdulillah. Dulu kondisinya parah, Pak, ya? Oh, sangat parah. Banjir pun iya, parah, jalannya rusak. Kondisinya parah lah, pokoknya bergelombang, kalau hujan banjir, tapi setelah di asfal ini, ya, syukur Alhamdulillah mengucapkan masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Iwari Ritonga, yang sudah merespon lah aspirasi kami warga sini. Karena dari tahun 2020, kami, saya sudah melapor ke Pak Iwari Ritonga, dan baru sekarang lah di jalan dibaguskan gitu. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Ritonga mengatakan, kunjungannya ke jalan rawas Tugang Sedar dikarenakan informasi yang ia terima ada warga yang membutuhkan bantuan. Ketepatan daerah ini juga merupakan dapil sewaktu pemilihan legislatif, sehingga ia berkesempatan menemui warga sekitar, sekaligus juga untuk meninjau perbaikan jalan rawas satu sepanjang 700 meter yang dulu dikeluhkan warga kepadanya. Hingga akhirnya melalui pokirnya di DPRD Medan, aspirasi warga tersebut ditampung anggaran dan kemudian terrealisasi. Ini merupakan kunjungan saya ke masyarakat, kebetulan daerah Gang Sedar ini merupakan bahagian dari dapil saya waktu maju menjadi calon anggota DPRD. Nah, saya mendapat informasi ini, chat lewat media sosial kita, Kebukan Ritonga, di mana masyarakat di sini minta bantuan supaya kami tidak pernah dikunjungi Pak, itu yang pertama. Yang kedua adalah merupakan ini ada jalan, jalan ini merupakan permintaan dari masyarakat supaya diaspal. Memang ini sudah lama, tapi Alhamdulillah pemerintah Kota Medan, aspirasi dari masyarakat yang kita tampung pada saat itu sudah mulai kita lihat terrealisasi dan mudah ini dapat berbampat kepada masyarakat. Terkait program OHC di mana warga Kota Medan kini sudah bisa menggunakan KTP untuk berobat gratis di seluruh rumah sakit yang menjadi provider BPJS Kesehatan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga mengatakan, ini adalah merupakan bentuk komitmen kolaborasi antara DPRD Kota Medan dengan pemerintah Kota Medan dan pihak BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang gratis kepada warga Kota Medan. Program UHC diterapkan pemerintah Kota Medan mulai 1 Desember 2022 tersebut, bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial kepada warga. Kota Medan sendiri menurut Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga, sudah 96 persen memenuhi kota cakupan kepesertaan JKN sehingga program UHC ini diterapkan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwari Tonga berharap, ke depannya tidak ada lagi warga Kota Medan yang mengeluhkan pembayaran di rumah sakit karena tidak memiliki BPJS. Karena kini cukup dengan menunjukkan KTP warga Kota Medan kini sudah dapat berobat secara gratis di rumah sakit. Dan bila ditemukan ada pihak rumah sakit yang mempersulit warga Medan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di rumah sakit maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Iwan menghimbau segera laporkan padanya. BPJS sendiri, Kota Medan kan sudah UHC nih. Udah UHC karena data di Kota Medan kita sudah 96 persen sudah memenuhi target UHC. Jadi artinya tidak perlu lagi BPJS sesuai dengan saran wali kota kalau mau berobat langsung ke rumah sakit cukup tinggal bawa KTP. Dan memang ini merupakan komitmen kita dengan pemerintah Kota Medan dengan BPJS. Jadi tidak perlu lagi harus ada BPJS kartu-kartu langsung ke rumah sakit bawa KTP per tanggal 1 Desember. Nah itu berlaku UHC ini per tanggal 1 Desember. Jadi masyarakat Kota Medan yang ingin berobat sudah gratis. Silahkan datang. Ya nanti kalau dipersulit lapor-lapor ke kita ya. Sosok Iwari Tonga yang selalu peduli dan perhatian terhadap warga prasjatera dan warga lainnya di Kota Medan. Membuat dirinya banyak disenangi warga terutama kalangan ibu-ibu yang banyak dibantunya melalui perwiritan maupun pengajian-pengajian. Sehingga wajar saja banyak keluarga Kota Medan berharap kelak Iwari Tonga dapat menjadi orang nomor 1 di Kota Medan. Dari Medan Syed Ilham, Ainews melaporkan. Ya pemirsa informasi tadi mengakhiri Ainews sumut hari ini. Ingat selalu patuhi 3M. Memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta rajin mencuci tangan pakai sabun. Atas nama tim redaksi yang bertugas, saya Maria Laura Puja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!